Ya Pak Edo dulu, apakah itu Bapak itu terlalu sopan atau bagaimana? Tapi ternyata akhirnya si Edo ini jujur sama aku Kalau dia adalah, saya sebutin aja ya tempat kerjanya Dia itu manager area dan pasar dari Unilever Apa ya, ya kalian tahu Unilever lah produk-produk yang seperti Edo dan apa segala macam kan masuk Unilever Dia bilang manager area dan pasar dan dia baru, dia bilang katanya baru ditugaskan di situ Karena dia itu menurut ceritanya, dia itu baru lulus kuliah apa namanya beasiswa dari Unilever di Amerika Dia baru ditugaskan di daerah dan pasar itu sekitar ya sebulan dua bulan katanya Makanya dia kurang begitu tahu daerah Bali pada saat itu Dia bilang katanya aku beruntung dapetin kamu supaya kamu nanti bisa tunjukin aku jalan kemana-mana Pada saat itu aku pikir, wow, bagus lah Aku pikir, manager Unilever kok bikin iri banget seberondong kamu Saya tidak tahu usianya pada saat itu berapa Terus kemudian orang-orang itu juga pada kayak sopan banget sama kamu Kamu punya mobil Aduh, itu bikin kayak jiwa miskinku merontak-rontak Aku pikir kayak baper banget gitu Saya tidak tahu apakah saya pada saat itu langsung jatuh cinta sama dia Ataukah saya hanya sekedar baper dengan dia kayak, oh punya mobil Pikiranku tuh kesana-kesana begitu Akhirnya di Holikawi itu saya juga tidak tahu bingung mau makan apa Karena saya lihat itu menunya mehong-mehong Ya 150, 120 mungkin itu yang paling murah Tapi aku takut kalau 120 yang paling tidak enak atau dapetnya sedikit Aku mau pesen yang paling mahal nanti kelihatan banget Kayak geragas gitu Kalau pesen yang terlalu murah nanti Saya tidak kenyang pada saat itu, oh my god Dilema seorang yang miskin kan Akhirnya aku bilang, ih disini sih rekomendasinya apa pura-pura gitu Terus dia rekomendasikan, dia bilang kamu patut coba ini Ini itu adalah steak yang sering aku makan kalau saya dimanapun Pasti aku carinya ini, dia bilang gitu Akhirnya ditunjukin sebuah, apa namanya, satu menu Harganya sekitar 225 kalau nggak salah Mahal banget, bener Dia mempersilahkan aku untuk pesen itu Akhirnya yaudahlah aku pesen yang dia rekomendasikan pada saat itu Aku pikir, ya Allah kenapa duitnya nggak dikasih ke aku aja Pernah nggak sih kalian begitu, hai para teman-temanku LGBT Kalau misalnya kalian ketemu sama orang atau om-om nggak belum kaya Atau kita ditraktir sama orang kaya Terus dia bilang, aduh kenapa ya duitnya nggak dikasih ke kita aja Begitu daripada dia ditraktir makan But anyway, akhirnya aku pesen yang 225 Steak Holy Cow itu Memang rasanya tidak membohongi ya Ada rasa memang ada harga Nikmatnya tuh enak banget Apalagi dipandu dengan kita Makan bersama orang yang sepertinya aku sudah baper pada saat itu Jadi nikmatnya tuh luar biasa Dibanding kalau misalnya kita makan sama orang yang tidak kita suka Misalkan meskipun dia kaya Steak itu pun bisa rasa tembelek atau rasa tai mungkin ya Tapi ini sepertinya kalau makan sepiring berdua dengan orang itu pun Kayaknya mungkin aku agak sedikit baper Nggak tau deh Apakah saya kebayangan mobilnya bagus atau bagaimana sih, tidak tau Tapi intinya pada saat itu steaknya rasanya nikmat Holy Cow Enak banget Sambil kita makan, kita sambil ngobrol Dia menceritakan kehidupannya dia di Amerika Katanya baru lulus, dapat beasiswa dari Unilever lah Blah, 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 blah Sepertinya kehidupannya itu sangat kontradiktif dengan saya Yang lagi duduk di depannya Yang makan besok aja udah susah banget gitu Jadi kaya Ya ampun, kenapa ya Bawalah aku jadi pacar kamu Aku pikir kaya gitu aja Aduh, 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 gitu Cuman aku tuh kalau dekat sama orang-orang seperti itu tuh Aku tuh takut langsung dikecewakan gitu Maksudnya tiba-tiba dia tidak suka sama kita gitu Jadi, no, jangan, no, jangan, jangan sampai baper, jangan sampai baper Kayaknya orang ini tuh terlalu buat saya begitu Terlalu berlebih buat saya Jadi aku tidak mau baper pada saat itu Toh, jangan-jangan nanti habis makan Saya tiba-tiba dipulangin lagi ke tempat asal kan Agak sedikit sedih gak dibawa pulang gitu Artinya saya tidak menarik sama sekali But anyway, saya menikmati makanannya Saya menikmati obrolannya Kita tuh nyambung banget Dia kadang pakai bahasa Inggris Saya juga dibalas dengan bahasa Inggris Alakadarnya dia palah justru kayak Wow, kamu bisa-bisa Inggris ya Katanya Iya, dikit-dikit agak bilang gitu Dia semakin sepertinya kayak agak kagum sama saya Tapi tidak tahu dia mengagumi saya dari sisi apanya Tapi yang jelas Pada saat itu saya merasakan dia tuh juga agak tertarik sama saya Sepertinya Cuman, oke Saya akan buktikan kalau misalkan dia akan bawa saya pulang ke tempatnya dia Berarti saya menarik Kalau saya dipulangkan ke daerah asal Atau ke tempat yang tadi saya dijemput Artinya saya tidak menarik Oke, baiklah kita buktikan Ketika dia lagi memotong daging Dia akan agak merunduk Tidak melihat ke arah saya Ini adalah kesempatan saya untuk melihat dengan jelas Dan memperhatikan dia semuanya Saya melihat kulitnya Sepertinya kalau dia drop skincare itu semua akan beli Karena kulitnya tuh bening gitu Aku pikir ini orang umur berapa ya Kok dia pertemanannya sama orang-orang tua Terus kemudian Oh my God Apalagi dia sudah menjadi manager area Sepertinya ini orang kayak Umur berapa Dalam hatiku pikir Kok dia bersih, putih Dalam hatiku oh my God Ganteng juga menurut aku Ganteng Buat aku tuh gak bosenin pada saat itu Postur pawakannya itu standar Tidak atletis atau tidak sixpack sepertinya Karena sepertinya dia kelihatan kayak orang-orang yang baru mau ngegym gitu loh Badannya itu fit Tapi dia sepertinya tidak berotot-otot banget gitu Tapi justru buat aku itu kayak Buat aku itu menarik buat aku Jadi gak perlu yang harus sixpack apa segala macem kan Kalau dari chemistry Aku dan dia nyambung Kita tuh sepertinya kayak Memang sangat berbeda Tapi kita ngobrol tentang perbedaan itu Nyambung dan kawin menurut aku Jadi kayak Tambah baper Tambah baper gitu Dia tuh kayaknya ngayomi Baik Begitu Ini adalah waktunya pembuktian Apakah saya akan dibalikin Atau apakah saya akan dibungkus Di waktu pulang Nah setelah pulang itu Kita udah di mobil Aku cerita banyak gitu Cerita tentang kesedihan Cerita segala macem Sampai gue tidak tahu Kenapa cerita aku dari hati banget Dan aku merebes milih Sampai kayak Mau terisak nangis Tapi bukan ini bener-bener sumpah loh Bukan peres Saya tuh cerita bener-bener Kesedihan yang sudah saya lalu Itu bener-bener kayak Keluar air mata dengan sendirinya Dan saya tuh cerita bener-bener Jujur dari dalam hati Tidak ada malu-malunya gitu Aku cerita kayak Sepertinya dia adalah Orang yang pantas Untuk mendengarkan cerita Aku jadilah pendengar yang baik Pada saat itu Yes dia menjadi pendengar yang baik Dan itu adalah syarat Menjadi orang yang akan Aku sukai nantinya gitu Dan dia bener-bener Sudah memenuhi syarat itu Dan dia juga Ketika membalas Apa namanya ceritaku Dia ngomongnya mulai Agak sedikit Kayak paru-paru Ikut-ikut kayak langsa gitu Ikut nangis Jadi dia kayak merasakan Aku banget gitu Terus dibilang Kamu mau gak pulang Ketempatku dulu katanya Yes Artinya saya menarik Aku dibawa kesana Tapi belum tentu Yang mungkin dia Nyaman sebagai teman Tapi pada saat itu Aku pikir Oh my god Pasti aku kayaknya Kelihatan menarik Dia sama dia Aku pikir kayak Dia kemistrinya itu nyambung gitu Akhirnya Sepertinya dia penasaran dengan aku Akhirnya Yap Saya dibawa pulang Ke tempatnya dia Ternyata dia nyewa Kayak semi-villa Kayak satu rumah Tapi kayak semi-villa gitu Jadi di dalamnya itu Kayak ada outdoor Tempat yang dia sewa Pokoknya kayak semi-villa gitu Kita masuk ke rumahnya Terus tiba-tiba Disitu ada kucing Baru melahirkan Disitu aku bertanya-tanya Ini kucing kamu? Iya ini kucingku katanya Aku bilang Kamu merawat ini Dari kecil Atau memang Kamu beli disini? Enggak Dia udah ikut aku dari kecil Dia bilang gitu Aku pikir Kalau dia bawa kucing kesitu Dari kecil Dan disitu melahirkan Artinya dia bukan Baru sebulan dua bulan Apakah dia membawa kucing ini Dari tempat dia berasal dulu Terus kemudian dibopong-bopong Lewat pesawat Kan gak mungkin Kan gak mungkin kan? Jadi artinya Sepertinya dia bukan Satu bulan dua bulan Di Bali deh Sepertinya ada sesuatu hal yang Kayak gue mencium aroma-aroma Dusta deh Soalnya kucing itu Baru melahirkan Sepertinya dia udah Agak lama di Di Bali menurutku Pada saat itu Akhirnya pada saat itu Udah gede Karena jarak dari Apa namanya Dapurnya dia Ke kamarnya dia Yang itu terpisahkan antara Kayak outdoor gitu Untuk masuk kesananya Itu harus kita Ke hujan-hujanan gitu loh Langsung masuk ke kamar Terus ke hujan-hujanan Basah-basahlah kita Terus kemudian disuruh Ganti baju Apa segala macem Dipinjemin baju Romantis Romantis banget Karena gue udah baper Dari pertama kali Ketemu Jadi aku berharap ya Ya keadaan seperti inilah Yang aku doakan selama ini Ya Allah Terima kasih sama orang kaya Gue gak ngerti Orang kaya Tapi pada saat itu Aku udah baper Dengan keadaannya gitu Aku melihat ya Kalau dia cowok muda Dia tinggal di vila Dia manajer unilever Dia punya mobil Dia ganteng Kalau ini tidak jadi milik aku Aku sepertinya kaya Akan kehilangan besar Begitu Baru ketemu beberapa jam Aku sudah melihat Aku sudah merasa Kayak ibu udah kenal Dia bertahun-tahun Terus kalau kehilangan dia Sepertinya akhir dari hidup Men Si Jason Milatin Bangun Gak boleh seperti itu Itu akan membuat saya akan semakin sakit Nanti kalau dicampakkan sama dia No 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 Saya harus benar-benar sadar batasan Bahwa pada saat itu Aku masih berteman sama dia Aku dipinjimin bajunya dia Aku merasakan kaya Dia masuk ke dalam jiwa saya Begitu Saya pake selanak luarnya dia Saya pake kaosnya dia Oh pokoknya semuanya Aku merasakan kaya Dia ada dalam pelukan Kepatau pada saat itu Aku belum beri peluk sama sekali Terus akhirnya kita rebahan di kamar Kita ngobrol Akhirnya saya ngobrol Lanjutin kesedihan itu Tiba-tiba saya kaya merebes beli lagi Karena aku bicara dari hati ke hati Sepertinya dia pintar memancing Untuk tanya-tanya tentang Mengulik-ulik tentang aku Akhirnya saya Apa kaya Meneteskan air mata Terus Tiba-tiba aku bilang gini Boleh gak sih Kalau saya Apa Boleh gak sih Kalau saya minta peluk Aku bilang Cuma peluk aja Aku bilang gitu Nakal banget pada saat itu kan Dia bilang Ya itu yang dari tadi Saya tunggu-tunggu Dia bilang gitu Oh my god Akhirnya kita pelukan Biasa aja pelukan Biasa aja Pelukan tapi aku bilang Ya Allah nyaman banget Aku pelukan dia Terus Oh my god hujan Apa Geluduk Jemeder-jeder gitu Di luaran Tapi perasaan itu Semakin menambah romantis Kita berdua Bener-bener tidak mendengarkan TV yang sudah Dari tadi dia nyalakan Kita tidak menonton TV Kita cuma peluk-pelukan Kita menikmati Indahnya pada malam itu Tahu sendiri Kalau sudah peluk-pelukan Kita akan ngapain Yes Yes Pertanyaan kalian semua terjawab Yes Kita terjadi Itu terjadi Yes Saya tidak mau go detail Sorry banget Saya tidak mau go detail Tapi itu terjadi Pada saat itu Jadi itu yang saya harapkan Memang Meskipun sebenarnya Aku agak sedikit sedih Aku murahan banget sih Ya Allah Karena aku tahu itu Tidak akan dibayar Karena itu suka sama suka kan Akhirnya udah sampai jam 3 Setelah selesai itu Kita melakukan itu Mandi barem Pakai air hangat Dan segala macem Terus tiba-tiba Aku menggigil Aku tidak tahu kenapa Saya ternyata punya kayak hipotermia Atau gimana Pokoknya Dari kalau misalnya Saya mandi air hangat Terus keluar ke Lokasi kamar yang sangat dingin Karena AC Tiba-tiba aku menggigil Langsung dia peluk Erat-erat Dan itu Kalau pelukan kita pakai handuk Atau pakai apa Kita gak bisa Harus benar-benar Tidak ada busana Harus benar-benar Kayak Dari kulit ke kulit gitu Dan itu benar-benar Peluk lama banget Dari kulit ke kulit Karena saya pernah merasakan Itu dulu Waktu saya pernah bertiga sama orang Saya menggigil seperti itu Saya diapit dua orang cowok Pada saat itu Dan itu Sembuh gitu Dan pada saat itu Terjadi lagi tuh Menggigilnya tuh Benar-benar kayak menggigil banget Gue tidak tahu kenapa Dan itu ternyata Saya punya kelainan itu Habis itu Dia peluk Tanpa kita berbusana Pokoknya dia menyalurkan Energi panas Dari badannya dia Akhirnya sampai Saya mulai meredah Mulai meredah Mulai meredah Disitu aku mikir kayak Oh my god Aku sudah menyatu sama dia Oh my god Kamu jadi istri kau Atau suamiku Saya tidak tahu Karena Buat aku dia itu Lebih berondong Dan lebih imut Tapi Lebih dewasa Gitu kontradiktifnya Kontradiktifnya disitu Akhirnya aku tanyalah Umurnya berapa Dia baru umur 24 tahun Dan pada saat itu Kalau gak salah Saya Lebih tua 2 tahun Apa ya Sepertinya Saya lebih tua 2 tahun Pada saat itu Saya tidak tahu Intinya saya lebih tua Dan aku tambah Semakin baper Ke orang semuda Kamu Kamu sudah punya Seperti ini semuanya Pekerjaan juga udah Well settle Udah settle down Aku tambah baper Banget Ya ampun Jadilah sama aku Tapi aku gak mungkin Mendahuluinya Pada saat itu Mungkin pada saat itu Aku berpikir Mungkin yang cuma mau fun Aja lah Terserah Gak peduli Tapi aku pengen Menikmati Enjoy setiap momen Dengan dia pada saat itu Akhirnya Setelah jam 3 Aku bilang Oh my god Aku baru sadar Bahwa saya memakai Softland Dia gak bisa tidur Dimana-mana Gue gak bisa tidur Kesitu Karena aku tidak Punya persiapan Untuk nginep disana Aku bilang Boleh gak ya Antarin saya pulang Dia kaget Dia tuh serasa Kayak Ini orang tidak suka Sama aku Apa ya Kok dia minta pulang Padahal disuruh tidur disini Besok diantar Dia bilang Besok saya antar Gak apa-apa Dia bilang gitu Sepertinya dia udah Rasa kayak gak enak Kayak ngerasa Gue gak suka sama dia Bila gak Aku boleh bilang Sekarang apa ya Soalnya aku Pakai softland Dan kalau dicopot itu Kalau gak ada Perendamnya Nanti dia bisa keras Terus kemudian Kalau dipakai terus Nanti aku bisa Apa ya Mengalami Masalah sama mataku Aku bilang gitu Oh yaudah Kalau itu penting banget Aku antar Padahal itu jauh banget loh Tempatnya dia itu Di renon Di renon Dan Kita tuh Ada di daerah seminyak Dan itu Lumayan jauh Akhirnya dia antar Bukan ke tempat yang Tadi saya dijemput Tapi saya dikembalikan Ke kos asli saya Saya minta dia Kembalikan ke kos asli saya Yang Saya lagi dikejar-kejar Ibu kos Akhirnya saya dikembalikan Ke kos Saya bilang Jangan masuk ya Dia bilang Dia pengen tidur di kosku Pada saat itu Aku sekalian tidur disini Boleh gak deh Terus Aku minta maaf banget ya Soalnya kamu tau sendiri Gue tidurnya itu Beralaskan Kardus kan Aku tidurnya beralaskan Kardus berkara sekulkas Aku gak mau dia tau Keadaan gue yang sebenarnya Oh my god No Jadi dia cuma Antar sampai depan aja Besok-besok ketemu lagi Aku bilang gitu Aku pikir Apakah dia mau ketemu lagi Apa tidak ya Akhirnya aku nyampe kos Terus Aku ngeliatin handphone Aja ya ampun Dia itu Whatsapp gak ya Whatsapp gak ya Aku pikir kalau habis ketemuan Aku pengen dia itu Ngucapin selamat tidur Atau kamu Istirahat Dia gak Whatsapp Lama banget Udah sampai antukan-antukan Begini Tiba-tiba Hai gitu Dia hai Oh my god Aku mau jawab apa ya Hai Kok belum tidur Iya aku belum tidur Soalnya aku dari tadi Ngeliatin kamu Kamu live terus Di Whatsapp Dia bilang begitu Jadi dia itu kayak Ngeliatin aku live Tapi kayaknya mungkin dia juga berharap Eh live Online Tapi dia juga mungkin berharap Saya chat dia duluan Begitu Tapi pada saat itu Aku tidak chat Karena gue juga lagi nunggu Chat dengan dia Maksudnya untuk mengucapkan Selamat pagi Apa Selamat tidur Apa segala macem Tiba-tiba Dia jangan terlalu Sering main-main Ayo lagi Lagi online sama siapa Kok dari tadi Kok aku liat online Dia bilang gitu kan Aku kayak langsung baper Oh my god Pasti kamu Pasti kamu punya rasa kan Sama aku kan Kenapa kamu gak bilang aja Aku pasti aku langsung mau Ya ampun Jiwaku menyebalkan Murah banget Tapi aku juga sangat Gengsinya tinggi banget Saya tidak mau mengucapkan Kayak gitu-gitu duluan Iya saya mau tidur Sekarang Aku bilang gitu Terus Ya udah kamu tidur Jangan online lagi ya Awas loh Saya akan liat Kalau kamu online lagi Aku pikir Aduh ya ampun Kayaknya Apakah dia akan jadi jodohku Pada saat itu Oke Iya aku mau tidur Akhirnya Aku tidur Aku bangun Dia udah bilang Selamat siang Jangan lupa bangun Jangan lupa makan Gitu lah Dia udah mulai begitu Padahal aku adalah orang yang paling benci Digituin Tapi kalau misalkan sama orang yang baru aku kenal Terus aku lagi cinta Kenapa tidak Begitu Karena pada saat itu Waktu sama mas Rian Aku benci banget Digituin Kayak jangan lupa baby Makan sayang Sayang makan Benci banget Tapi pada saat Pada sama orang itu Oh gak di whatsapp aja Aku kesel Apalagi Kalau dia udah whatsapp Itu udah bahagia banget Apalagi diingatkan Untuk makan siang Begitu Terus dia whatsapp Masa dia bilang gini Eh aku kan baru banget Di Bali Kamu mau gak Apa namanya Kayak bawa aku ke gaybar Kamu tau kan gaybar Katanya Kamu pernah kesana gak Aku tuh kayak penasaran Lalu seumur hidup Belum pernah kesana Gue pikir Kamu kan hidup di Amerika Di Amerika Pasti banyak dong gaybar Masa dia gak pernah ke gaybar Aku bilang Ya tapi gaybar disini tuh Gak begitu besar Kamu kan udah tinggal di Amerika Pasti kamu sudah lebih tau lah Daripada aku Enggak di Amerika Aku cuman Belajar doang Disana Tapi aku gak pernah keluar Karena aku gak punya teman Dia bilang gitu Agak sedikit aneh But anyway Kurang sedikit masuk akal Tapi pada saat itu Aku coba masukin ke akal Karena aku lagi suka Sama dia Oke Gak apa-apa Aku bilang Aku cuman bisa ke bar nya itu Setiap malam minggu Sama temen-temen aku Kalau kamu mau Nanti aku ajak kamu Aku bilang gitu Akhirnya yes Malam minggu datang Malam minggu datang Akhirnya gue janjian sama dia Dia jemput aku Dia jemput aku ke kos Tapi pada saat itu Dia tuh mintanya Masuk ke kosku dulu gitu Jadi kalau misalnya ke bar nya Aku biasanya jam 12 malam Dia tuh mau datangnya jam 10an gitu Biar kita ada Acara ngobrol lah Segala di kosku Dia kepengen tau kosku dalamannya Sampai jumpa di kosoku 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 di kosoku